Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi dengan Mamuda ya Pada kesempatan ini, Mamuda akan membuat sebuah video reviewan Bangun Ruang Tisi Datar Matematika kelas 8 semester 2 Video ini Mamuda buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telah pembelajaran Nah disini, di video ini, Mamuda akan membahas cara menentukan luas permukaan kubus dan balok Nah sebelum kita masuk kepada menentukan luas permukaan kubus dan balok Kita akan mengenalkan beberapa bangun ruang sisi datar Yuk kita lihat beberapa bangun ruang sisi datarnya Ini adalah beberapa gambar bangun ruang sisi datar Yuk kita lihat bersama-sama teman-teman Yang pertama ada gambar rubik dan ada gambar dadu Nah gambar rubik dan dadu ini berbentuk gambar apa yuk? Siapa yang tahu? Ya gambar dadu dan rubik ini adalah bentuk bangun ruang yaitu kubus Yang selanjutnya yaitu gambar batar Dan di bawah ini terdapat gambar lemari Nah gambar lemari dan batu bata ini berbentuk bangun datar apa ya? Ya gambar bata dan lemari ini merupakan bentuk bangun datar dari balok Selanjutnya yaitu ada nasi bungkus yang berbentuk piramida Nah bentuk piramida inilah yang sering kita jumpai di nasi bungkus ya teman-teman Nah siapa tahu piramida ini merupakan bangun datar berbentuk Berbentuk ya bangun datar berbentuk lima segi empat Dan di bawah ini juga bentuk bangun lima segi empat Selanjutnya ada gambar rumah nih teman-teman Ayo teman-teman di rumah siapa yang tahu? Nama bangun datar yang terdapat di atap rumah ini Ya bangun datar yang terdapat di atap rumah ini disebut dengan prisma segi tiga Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kubus dan balok Yang pertama kita akan membahas rusuk Nah yang dikatakan rusuk di kubus dan balok adalah garis A ke B Ini adalah rusuk balok A ke E ini juga dikatakan rusuk Nah A ke B ini juga dikatakan rusuk Nah rusuk pada balok dan kubus itu ada 12 rusuk Selanjutnya yaitu sisi balok dan kubus Yang dikatakan sisi adalah A B E F E F ini adalah dikatakan sisi balok Dan ini adalah sisi kubus Selanjutnya yaitu titik sudut Nah C adalah titik sudut kubus Dan B juga adalah titik sudut kubus A adalah titik sudut balok Nah titik sudut kubus dan balok ada 8 titik sudut Selanjutnya yaitu diagonal ruang Nah garis A ke B atau B ke H merupakan diagonal ruang pada kubus Dan garis A ke B pada gambar balok adalah diagonal ruang pada balok Selanjutnya yaitu diagonal bidang Ataupun diagonal sisi Nah B ke G adalah diagonal sisi Ataupun C ke F adalah diagonal sisi Ataupun F ke H adalah diagonal sisi pada balok Selanjutnya yaitu B ke G adalah diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus Dan B ke E merupakan diagonal bidang pada kubus Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan kubus dan balok Nah bagaimana sih cara menghitung luas permukaan kubus dan balok Nah yuk kita bahas bersama-sama Nah yang disini telah kita tampilkan sebuah contoh Yaitu kotak kue yang berbentuk balok Dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 7 cm dan tinggi 20 cm Nah untuk menghitung luas permukaan pada kotak kue ini Nah sebelum menghitungnya kita akan mengubah kotak kue ini dengan bentuk jaring-jaring balok Nah apabila kita pisahkan bidang antara bidang satu dengan bidang yang lain Akan seperti ini akan membentuk yang namanya jaring-jaring balok Nah dimana pada gambar ini bisa kita simpulkan bahwasannya L1 luas bidang satu sama dengan luas bidang lima Dan L2 sama dengan L4 Luas bidang dua sama dengan luas bidang empat Dan luas bidang tiga sama dengan luas bidang enam Sehingga kita bisa membuat rumusnya sama dengan yaitu 2 dikali luas bidang satu Ditambah 2 dikali bidang dua Ditambah 2 dikali bidang tiga Nah sehingga luas permukaan ini Permukaan kotak kue kita masukkan angka-angkanya Yaitu 2 dikali tujuh dikali dua puluh Ditambah 2 dikali tujuh dikali empat belas Ditambah 2 dikali empat belas dikali dua puluh Sama dengan 280 ditambah 196 ditambah 560 Menghasilkan 1036 Atau kita juga bisa menggunakan rumus Dua puluh dua dikali panjang kali lebar Ditambah lebar kali tinggi Ditambah panjang kali tinggi Ini merupakan rumus dari luas permukaan balok Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan kubus Nah perhatikan kembali gambar kotak kue berikut ini Nah ini adalah juga kotak kue yang berbentuk kubus Nah bentuk kubus ini yang memiliki ukuran Dimana setiap rusuknya panjangnya adalah 9 cm, 9 cm, dan 9 cm Karena kubus memiliki panjang rusuk dan bidang yang sama Sehingga semuanya bernilai 9 Nah bagaimana jaring-jaring baloknya, jaring-jaring kubusnya? Nah ini adalah jaring-jaring salah satu jaring-jaring kubus yang bisa kita bentuk Nah lalu bagaimana cara menghitung luas permukaan balok kubus? Nah cara menghitungnya sama juga Yaitu hanya beda L1 sama dengan L2 L3 sama dengan semuanya sama L1 sama dengan L2 L2 sama dengan L3 Karena semua bidang balok memiliki luas ataupun panjang yang sama Jadi rumusnya adalah 6 x luas bidang 1 Salah satu dari bidangnya Karena rumus luas adalah panjang x lebar Jadi 6 x 9 x 9 sama dengan 486 Jadi luas permukaan gambar kue ini adalah 496 cm persegi Atau kita juga bisa menggunakan rumus Luas kotak kue ini adalah L1 sama dengan 6 x sisi kuadrat Ini adalah rumus untuk mencari dan atau menentukan luas permukaan dari kubus Selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal Nah ini adalah contoh soal pada kubus Nah karena rumus kubus tadi Luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 x sisi kuadrat Nah karena ini sisinya 4 Maka sisi kuadrat sama dengan 16 Jadi 6 x 16 sama dengan 96 cm kubus Dan ini adalah contoh soal untuk balok Nah cara menghitung luas permukaan balok yaitu 2 panjang x lebar ditambah panjang x tinggi ditambah lebar x tinggi Nah kita masukkan angka-angkanya 2 dimana panjang balok adalah 15 x 6 yaitu lebar ya balok Dan ditambah 15 x 8 Ditambah 6 x 8 Yang hasilnya ialah 516 Jadi luas permukaan balok ini adalah 516 Kit selanjutnya yaitu Contoh soal selanjutnya itu Perhatikan gambar berikut Dimana informasi dari soal didapatkan panjang x lebar sama dengan 48 cm Panjang x tinggi sama dengan 32 cm Dan lebar x tinggi sama dengan 24 cm Nah dengan menyelesaikan sistem persamaan yang ada Maka kita berapakah zoom panjang semua rusuk balok Nah sebelum kita mencari panjang rusuk balok Terlebih dahulu kita akan mencari panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut Nah bagaimana cara mencari panjang dan tinggi lebar dari balok Nah cara mencari panjang dan tinggi balok Ini adalah ini merupakan rumus untuk mencari panjang balok Nah dari mana rumus ini didapat Nah rumus ini didapat dengan cara Panjang x lebar x panjang x tinggi sama dengan 48 x 32 Karena panjang x panjang akan menghasilkan P kuadrat x lebar x tinggi Nah lebar dan tingginya tetap ya Sama dengan 48 x 32 Jadi P kuadrat sama dengan P kuadrat x 24 Nah 24 ini adalah nilai dari lebar x tinggi Sama dengan 48 x 32 P kuadrat sama dengan 48 x 32 x 24 Dimana P sama dengan akar 64 sama dengan 8 Nah demikian pula untuk mencari lebar dan tinggi dari balok Dengan menurunkan seperti ini ya teman-teman Nah sehingga jumlah panjang semua rusuk balok adalah 4 x panjang ditambah lebar Ditambah tinggi sama dengan 4 x 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 4 x 18 sama dengan 72 Nah 4 ini dari mana? Karena setiap rusuk yang berukuran sama yaitu ada 4 rusuk Yang berukuran 8 ada 4 rusuk Yang berukuran 6 juga ada 4 rusuk Dan yang berukuran 4 juga ada 4 rusuk Selanjutnya yaitu soal Sebuah karton berukuran 0,5 meter dan 1 meter Karton tersebut akan dibuat untuk membungkus kado yang berukuran 10 cm x 12 cm x 20 cm Jika kado yang akan dibuat sebanyak 500 buah Maka berapa banyak minimal karton yang dibutuhkan? Nah pertama kita akan ubah dulu 0,5 meter x 1 meter sama dengan 50 cm x 100 cm Sama dengan 5000 cm Jadi luas kartonnya ialah 5000 cm Nah kita misalkan panjang lebar tingginya yaitu Panjangnya sama dengan 20 cm Lebarnya sama dengan 12 cm Dan tingginya sama dengan 10 cm Nah pertama-tama kita akan mencari luas kado Luas permukaan kado-nya yaitu 2 x panjang x lebar Ditambah panjang x tinggi Ditambah lebar x tinggi Nah kita teman-teman tinggal masukkan angkanya ya Nah setelah kita masukkan angkanya Maka kita dapat luasnya adalah 1120 Nah ini untuk luas 1 permukaan kado Nah kita kan ingin membuat Sebanyak 500 buah kado Jadi 1120 Kita kali dengan 500 buah kado Sama dengan 560.000 cm3 Untuk luas permukaan kado sebanyak 500 buah Nah jadi banyak karton yang diperlukan untuk membuat 500 kotak kado adalah Sama dengan 560.000 per 5.000 Sama dengan 112 karton Nah jadi Banyak karton yang dibutuhkan untuk membuat 500 buah kado adalah 112 karton ya teman-teman Selanjutnya yaitu Dari Pembahasan yang kita bahas bersama yaitu materi Bangun ruang cuci datar Menentukan luas permukaan kubus dan balok Bisa kita simpulkan Bahwasannya Kubus dan balok memiliki 12 rusuk Dan kubus dan balok juga memiliki 8 titik sudut Dan kubus dan balok tersusun Dari 6 sisi Ataupun 6 bidang data Nah Kesimpulan selanjutnya yaitu kita simpulkan Dapat kesimpulkan bahwasannya Kumus untuk menentukan luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar Dikali lebar kali tinggi Dikali panjang kali tinggi Dan rumus untuk menentukan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat Demikianlah yang dapat saya sampaikan Pembahasan mengenai materi Bangun ruang sisi datar Menentukan luas permukaan kubus dan balok Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh